Draft Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga menjadi perbincangan di ruang publik dan juga menuai pro dan juga kontra. Sejumlah pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga dianggap terlalu masuk kerana privat masyarakat dan merampas hak asasi manusia. Sementara para pengusul dari RUU ini menilai RUU Ketahanan Keluarga ini justru harus dilihat secara objektif karena untuk bertujuan membentuk keluarga yang berkualitas. Apa catatan dari Komnas Perempuan terkait dengan RUU Ketahanan Keluarga ini dan sejauh mana sebetulnya RUU ini mengurusi hal yang bersifat privasi karena itu yang kemudian menjadi pro dan juga kontra karena dianggap RUU Ketahanan Keluarga ini justru terlalu masuk kerana-kerana privat masyarakat dan mengambil hak pribadi seseorang. Kita akan coba gali pada malam hari ini dari perspektif Komnas Perempuan. Ada bersama dengan saya malam hari ini Bu Ali Matul Kipti ya, Komisioner dari Komnas Perempuan. Selamat malam Bu Alim. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di layar demokrasi. Kita tahu ya Bu Alim bahwa hari ini publik dihebohkan begitu ya dengan draft rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Dalam iklim demokrasi sebetulnya ya biasa saja. Ini kan masukan, kritik dan lain sebagainya karena kan undang-undang ini sebelum disahkan kan perlu mendapatkan masukan dari masyarakat. Ada pro dan juga kontra. Secara umum dulu deh Bu Alim Anda melihat rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini kenapa? Kenapa kok sampai menuai banyak sekali kritikan dari publik atau mungkin juga dari Komnas Perempuan? Apa yang salah dari rancangan undang-undang ini? Baik. RU KK ya, RU Ketahanan Keluarga ini menurut saya atau menurut Komnas Perempuan itu banyak yang tumpang tindih. Yang sebenarnya itu sudah banyak diatur oleh undang-undang yang lain ya. Misalnya di undang-undang perkawinan tahun 1974 kemudian juga ada undang-undang kesehatan, undang-undang kependudukan, lalu juga undang-undang kesehatan sosial, bahkan undang-undang penanggulangan bencana itu sudah ada di situ gitu. Jadi banyak sekali pasal-pasal yang sebenarnya itu tidak perlu dan juga sudah diatur oleh undang-undang yang lain gitu. Ada tumpang tindihnya. Misalnya pasal apa yang menurut Anda membuat ini kemudian jadi tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya? Katakanlah misalnya tentang perjanjian pernikahan. Itu kan sudah ada di undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 misalnya. Kemudian tentang undang-undang perlindungan anak ya. Itu kan juga menyampaikan bagaimana sih hak anak dalam keluarga itu dibahas gitu. Kemudian juga misalnya yang terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Itu juga sudah disahkan oleh pemerintah yang mana itu juga diatur lagi di sini gitu. Jadi banyak hal sebenarnya kalau kita lihat, dilihat dari tumpang tindihnya aturan-aturan yang lainnya. Bahkan sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi dari kementerian dan lembaga yang sudah dilaksanakan. Jadi sudah ada aturan kementerian atau lembaga tupoksinya sudah melakukan hal-hal yang sifatnya sudah masuk dalam rancangan undang-undang ini? Ya misalnya kalau di kementerian agama ya, mereka kan punya program yang namanya BINWIN. Bimbingan perkawinan gitu yang sudah 3 tahun ini berjalan. Sekitar ada 16 jam pelajaran gitu kan. Itu kan sudah ada dan sudah berjalan. Kenapa kemudian harus diatur di sini gitu. Nah jadi ataupun juga tentang hal-hal yang sebenarnya sudah diatur di BKKBN. Dan yang itu sudah menjadi tugas dan tupoksinya BKKBN gitu. Sehingga menurut saya sih nggak perlu tumpang tindih seperti itu. Kalau misalnya mau, ingin melakukan atau memenuhi hak-hak perempuan gitu. Tapi kan kalau undang-undang kan tentu levelnya beda Bu Alim. Dengan program-program yang ada di kementerian atau lembaga. Undang-undang ini kan lebih tinggi dan juga sifatnya kan ada kepastian hukum dong artinya. Seperti apa? Ya tadi kan sebenarnya tidak hanya sekedar apa program-program kementerian lembaga ya. Program-program kementerian lembaga ini kan juga sudah mengacu dasarnya kan juga undang-undang yang lebih tinggi. Yang tadi yang disebutkan ya di undang-undang perkawinan tadi. Jadi pasti dia tidak akan melakukan program kalau tidak ada cantolan undang-undangnya kan. Sebenarnya itu sudah dibahas di situ gitu. Oke oke dari sisi perempuan misalnya. Dari sisi Komunas Perempuan. Bagi wanita dulu ini ya. Apa pasal-pasal atau poin-poin yang menurut Anda ini sangat tidak layak ada dalam RUU Ketahanan Keluarga? Menurut saya terutama pasal 25 ya. Pasal 25 itu kan mengantur hak dan kewajiban suami gitu ya. Itu menurut saya sangat mendomestifikasi atau mengembalikan perempuan ke arah tanggung jawab di rumah gitu. Sebagai penanggung jawab rumah tangga gitu ya. Sementara fenomenanya di masyarakat kita kan tidak ya. Artinya banyak masyarakat kita yang persoalan urusan domestik, publik, produksi, reproduksi itu kan tanggung jawab bersama antara suami dan istri gitu. Sebelum dilanjutkan kita lihat dulu ini di belakang Bu Halim. Ini ya pasal 25 yang ada maksud ya kewajiban istri dan juga suami. Tugas suami saya bacakan juga sambil kita diskusikan Bu Halim. Tugas suami adalah bertanggung jawab atas keutuhan dan kesejahteraan keluarga hingga musyawarah dalam menangani masalah keluarga. Sementara istri memiliki tugas yang berbeda dengan suami. Salah satunya adalah kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Nah dari poin pasal 25 ini menurut Anda apa yang tidak tepat bukankah memang secara sosial ya mungkin sehari-hari kalau saya mungkin melihatnya ya memang kurang lebih agak sama dengan apa yang diatur oleh pasal 25 ini Bu Halim? Mungkin itu terjadi zaman dulu ya. Yang mana sekarang dunia sosial sudah berubah, kesempatan akses perempuan untuk bekerja juga semakin banyak kan gitu. Nah ini terkadang kan terkecoh dengan konsep kodrat perempuan gitu ya. Seolah-olah kodrat perempuan itu adalah mengatur rumah tangga, melayani kan gitu. Padahal yang namanya kodrat perempuan itu kan aktivitas yang dilakukan dengan alat reproduksi ya. Kalau bukan dilakukan dengan alat reproduksi itu kan bukan kodrat. Karena itu menurut saya ini ya suami dan istri itu bertanggung jawab bersama untuk mengurusi persoalan domestik, produksi, publik, dan preproduksi gitu. Persoalan nanti seperti apa di jalannya keluarga itu kan masing-masing keluarga kan unik ya. Yang mempunyai konteks yang berbeda gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi tidak perlu diatur sedemikian rupa menurut Anda? Menurut saya tidak perlu gitu. Itu menjadi komitmen bersama gitu, tanggung jawab bersama gitu ya. Ya mungkin awal-awal karena perempuan sedang membantu gas reproduksi, dia lebih banyak membantu gas reproduksinya mungkin ya. Suaminya lebih banyak nafkah. Tapi bisa jadi di satu waktu yang berbeda itu kebalik gitu. Karena yang lebih punya kesempatan itu adalah istri, maka istrinya kemudian jadi punya kesempatan untuk mempunyai penghasilan lebih banyak gitu kan. Daripada suami kan gitu. Karena kan sebenarnya gak ada larangan kan di dalam agama atau norma apapun, istri itu punya penghasilan lebih daripada suami. Yang dilarangkan menghina, menganggap remeh yang tidak punya penghasilan kan. Kemudian melakukan diskriminasi, menganggap pasangannya nomor dua, dia nomor satu. Kan itu yang sebenarnya tidak perlu diada di dalam sebuah keluarga itu gitu. Oke baik, Bu Alim. Menarik ketika tadi salah satu pengusul dari rancangan undang-undang ini ya, Pak Ali Taher dari Partai Amanat Nasional, tadi juga sempat kami wajaranya begitu di program yang sebelumnya. Mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini justru untuk membuat satu keluarga ini menjadi lebih berkualitas. Berdasarkan dengan fakta-fakta misalnya ada soal angka perceraian yang jumlahnya kian meningkat dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2018. Sehingga ini perlu diperjelas mungkin seperti apa kemudian tugas dan tanggung jawab dari pasangan suami istri begitu. Apa tanggapan Anda soal itu? Jadi begini ya Mas ya, angka perceraian tinggi itu bukan serta-merta karena istri tidak mau bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, bukan itu gitu loh. Karena tadi kan konsepnya bersama. Penelitian yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa ketika peran gender itu semakin fleksibel, maka keluarga itu semakin bahagia. Semakin fleksibel itu artinya tidak kemudian hitam di atas putih begitu? Iya, tidak pokoknya kamu yang harus mencari nafkah, kamu yang harus ngurus anak itu nggak rigid seperti itu. Tapi dibicarakan bersama. Tadi ya, misalnya komunikasi, kadang-kadang istri mencari nafkah, kadang-kadang suami mencari nafkah, kadang-kadang bapak yang dulang anak, bapak yang masak gitu loh. Atal asal itu menjadi kesepakatan bersama, ya nggak masalah gitu. Dan penelitian, saya pernah bimbing juga salah satu tesis ya, itu juga mengatakan begitu. Saya melakukan survei yang lain juga mengatakan begitu. Untuk zaman sekarang ini, keluarga yang mempunyai fleksibilitas peran, ya suami, istri, bapak, ibu, itu keluarga yang semakin mempunyai ketahanan keluarga, gitu. Karena ada keterbukaan, tidak melihat orang nomor satu, nomor dua, gitu. Cuma kan gini ya mas ya, di masyarakat kita itu masih ada pemahaman bahwa seolah-olah hubungan suami-istri itu kayak hierarki gitu. Jadi kayak Allah, suami, istri. Padahal, kalau kita kaji lagi lebih mendalam, itu kan bukan vertikal begitu hubungannya. Tapi hubungannya adalah segitiga posisi, yaitu Allah atau Tuhan, suami, istri, gitu. Sehingga suami dan istri itu mempunyai kedudukan yang setara di hadapan Tuhan, gitu. Nah ini perubahan mindset, gitu ya. Sehingga kadang-kadang gini ya. Jadi menurut Anda pasal-pasal ini dibuat tidak mengikuti perkembangan zaman, begitu? Bahwa kemudian tetap ada problematika dalam keluarga, katakanlah yang didasari oleh fungsi-fungsi yang tidak berjalan sewajarnya, gitu kan. Itu bagaimana, Pak? Ya ada, tetapi kan itu sebenarnya bisa didiskusikan. Tidak kemudian mewajibkan kamu harus bertugas di sini, kamu harus bertugas di sini, gitu loh. Kalau tidak itu lalu merasa berdosa atau merasa punya, apa, tidak melanggar sosial aturan yang ada, gitu loh. Kan kalau kita mau mengacu kepada sejarah, misalnya kayak Nabi Muhammad aja ya, itu kan juga fleksibel, tuh. Misalnya Khadijah itu bagaimana dia menjadi penopang keluarga, di dalam keluarga saat itu, misalnya gitu. Maka sebenarnya ini adalah sesuatu yang menurut saya kembali ke belakang ya, kembali ke belakang aturan-aturan yang mengekang kebebasan perempuan, hak perempuan, begitu. Sehingga kemudian banyak menuai kritikan yang kemudian kita tahu hari ini begitu draftnya tersebar ya di publik, di masyarakat, ada banyak poin-poin kritikan begitu. Tapi apakah undang-undang yang sebelumnya ada, tadi sudah kita bahas, undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak, undang-undang kependudukan, itu sudah memadai. Sehingga menurut Anda tidak perlu lagi kemudian ada RUU Ketahanan Keluarga ini, Bu Alim. Termasuk juga kemudian soal hal-hal lain yang mengatur hak-hal-hal yang sifatnya privasi tadi ya, soal urusan dapur dan juga urusan kasur, katakanlah begitu. Nah ini bagaimana pandangan dari Anda soal itu? Kita bahas nanti, usah jeda kami akan segera kembali saat lagi.